selamat menikmati aku biasanya itu enggak maskeran sih tapi karena kemarin itu aku begadang jadi aku bakal pake masker ini masker khusus untuk mata rada aduh dinget jadi kayak spiderman eh bukan apa ya oke udah selesai cat cep cep dulu biar dia meresap tuh oke next aku hari ini mau cobain sunscreen baru biasanya aku pake sunscreen yang dari the body shop tapi karena sunscreennya udah habis aku bakalan pake yang pion kangyo soalnya biasanya itu aku pake skin carenya dari pion kangyo itu cocok banget so mungkin yang ini bakalan coba kemarin aku check outnya dari tiktok shop oke mari kita coba teksturnya ya dari teksturnya itu sangat creamy ya tebal gitu sangat gampang di blend tuh langsung ngeblend ke kulit gitu loh nggak wangi sih oke jadi sunscreen yang dari pion kangyo ini aku kasih nilai 9 persepuluh dari teksturnya dari cara dia meresap ya ini meresap banget sih ke kulit kok jadi kayak glowing gitu loh oke next aku bakalan pake concealer untuk nutupin kantong mata ini aku concealernya dari BLP pakenya dikit aja ayo siapa disini yang juga hobi begadeng kalau minggu bawahnya cukup lah ya oke next aku pake a cushion dari cross olive ini juga bagus banget cuma sekali tap gitu dia bisa untuk satu muka tuh bagus kan udah dan next ke alis ke alis itu aku pake brow cara doang gitu sih cuma kayak dipake maskara gitu next pake blush on dari SK ini udah lama banget nih baik tulisannya ini udah puder sisa sedikit aku suka ini karena warnanya itu natural gitu loh kayak menyatu sama kulit aku oke next yang paling penting itu harus ada highlighter soalnya highlighter itu kayak bikin hidung kita lebih mancung gak sih oh ya guys by the way makeup aku ini aku bakalan tahan seharian sih makeupnya jadi aku gak perlu retouch retouch lagi tapi aku butuh tisu minyak sih terus kadang shooting kalau misalnya keringetan ya dia gak bakal nguntur juga sih gak bakalan nge-crack gitu next yang ini lah oke next aku akan pake ini ini legend sih dari zaman aku sekolah sebarat sekarang masih kupake karena warnanya itu sebanyak ini biasanya aku pake warna ini tuh udah mau abis kalau misalnya eyeshadow aku suka banget pake brush yang ini karena dia itu lebih fleksibel gitu loh pas ngeblank aku gak tau sih gimana cara jelasinnya tentang makeup ya ini makeup ala-ala Kelly aja lah ya tuh warnanya itu natural banget kan liat guys ini sesudah ini sebelum hampir sama dan kalau misalnya mataku bengkak banget gitu kan aku bakalan pake warnanya lebih gelap jadi kayak makeup bold gitu udah deh habis itu aku pake glitter disini biar keliatan lebih hidup aja dan jangan lupa di bawah mata juga harus ada eyeshadow biar gak biar balance biar balance kayaknya ada yang kurang gak oh ini guys eyeliner biasanya aku bikin tompel buatan eyeliner aku butuh extra focus jadi aku bikinnya disini aja ya dulu aku susah banget gitu loh kalau misalnya mau bikin eyeliner tapi sekarang karena udah terbiasa jadi gak terlalu susah udah deh udah selesai jadi gak begitu pucat lagi kan oke sekarang pake ini ini sebenernya pensil alis tapi aku pakenya sebagai pensil liner ini guys gitu biar mata kita keliatan lebih gede lebih hidup oke udah selesai dan nextnya apa ya oh terakhir penjepit bulu mata jadi biasanya tuh jepit bulu mata itu gini nih tuh jadi naik gitu kan liatan gak sih gimana oke sekarang aku mau pake maskara ini maskaranya dari rose olde juga rose olde yang masih bagus itu guys kayak maskara dulu gitu tuh jadi oke guys tips buat kalian kalo misalnya mau keliatan bulu mata kalian itu lebih lentik gitu lebih tebel kalian pake maskaranya itu berlayer-layer aja ini aku pake dua layer tuh tadi kayak dua kali udah jadi deh udah segitu aja sih makeupku ya nanti tinggal lips aja sekarang aku mau keringin rambut dulu and styling oke tadaaaan udah deh jadi segitu aja sih ini rambut aku hari ini juga catoknya kayak wajie natural gitu jadi segitu aja sih daily makeup aku setiap hari kalo ke kantor ini close up looknya tuh bagus banget kan dan ini bakalan stay all day tanpa harus di retouch thank you for watching guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati